Penjabat Bupati Maluku Tengah janji bangun infrastruktur dasar di lima negeri pegunungan. Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakip Sahubawa berikhtiar merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar untuk warga lima negeri pegunungan di kawasan Kaki Gunung Manusila, Saramutara. Ikhtiar Penjabat Bupati disampaikan saat bertatap muka dengan masyarakat bersama Kepala Pemerintah Negeri Kaluwa, Elemata, Hatowulu, Maraina, dan Manusila di Negeri Kaluwa Kamis 22 Agustus. Kunjungan kerja Penjabat Bupati untuk pertama kali ke negeri pegunungan itu turut didampingi Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, serta sejumlah pimpinan OPD, Camat Saramutara, Kapolsek, dan Koramil setempat. Dalam kunjungan tersebut, Penjabat Bupati menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk membangun jalan dan jembatan, sarana pendidikan, puskesmas pembantu atau pustu, serta air bersih bagi warga pegunungan yang selama ini minim sentuhan pembangunan. Penjabat Bupati juga berjanji memfasilitasi anak-anak lima negeri itu untuk diangkat sebagai tenaga honorer sesuai disiplin ilmu yang dimiliki, baik sebagai honorer kesehatan maupun pendidikan. Menurut Sahubawa, untuk tahun 2025, Dinas Pendidikan juga telah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan internet sekolah dan penambahan ruang kelas dan ruang perpustakaan untuk sekolah yang ada di lima negeri tersebut. Disampaikan juga pembangunan jalan dan jembatan menuju Kaluwa menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain pembangunan enam buah jembatan yang telah terrealisasi dalam tahun ini, juga Dinas BUPR akan membangun dua buah jembatan baru. Bahkan Balai Jalan Nasional telah siap melaksanakan pembangunan jalan lintas pegunungan sepanjang lima kilometer menuju Kaluwa. Diharapkan dengan dibangunnya jalan dan jembatan bisa mempermudah akses warga lima negeri menuju ke jamatan terdekat maupun kota kabupaten. Sudah pustu satu disini, pustu-pustu biar nanti ada yang dari sini ada bidang-bidang yang atau yang lulus perawat ada disini. Nah nanti kita tugaskan dulu biar belum ada apa, biar belum ada pustu, kita tugaskan dulu, nanti pustu kita ikutkan. Kemudian bertugas, kita kasih SK Daerah saja dulu supaya bisa langsung melayani masyarakat yang ada di Hatholo. Hatholo nanti berikutnya ketung-ketung, bikin satu lagi di negeri-negeri, ketung-ketung, tambah-tambah satu. Tapi sebagian besar, kalau jalan di K60 ini biasanya dari luar sulit masuk. Lebih bagus anak-anak yang dari sini yang sudah sekolah, lalu ketung-ketung. Terima kasih. Pembangunannya menggunakan berbagai sumber angkeran.